Badai Dunia Persilatan Jilid 7 Pou C.A.U. menurut dan ambil tempat duduk kemudian dengan sangat hormat jawabnya, merepotkan dan mengganggu ketenangan hujian dalam hati hamba merasa tidak enak. Kok Hans yang menoleh kepada si gadis berpakaian sederhana itu bisiknya lirih, ambil beberapa cawan air teh. Gadis tersebut menyahut kemudian berlalu dengan langkah lambat. Seng perempuan muda berbaju putih yang melibat kejadian itu diam-diam hatinya kembali merasa keheranan pikirnya. Jika ditinjau dari sikap serta dendanannya tidak mirip seorang dayang apakah hujian yang terhormat dari seorang liok limbeng cuhannya beberapa orang pelayan serta budak pun tidak punya. Selagi ia berpikir keheranan gadis berbaju sederhana itu sudah keluar lagi dengan membawa beberapa cawan air teh. Setelah mempersilahkan para tetamu minum air teh sinar matu kok Hans yang berputar sesudah menyapu sekejap ke arah lausan Sam Hyong mendadak tanyanya. Apakah Toa Koku belum kembali? Ketika itu Po Chow sedang pusatkan pikiran duduk tenang dan berusaha untuk melenyapkan golakan di dalam hatinya mendengar pertanyaan tersebut. Untuk beberapa saat ia jadi tertegur dan tidak mengerti siapakah yang dimaksudkan oleh Kok Hong Siang. Karena itu ia tetap membungkam dalam seribu bahasa. Si setan Ko Hek Hong Siang melihat Toa Konya kebingungan buru-buru menyambung. Beng Cu serta Ih Heng sedang berangkat menuju ke kuil Siau Lim Si. Hamba sekalian mendapat perintah untuk kembali dulu ke dalam lembah. Mendadak satu senyuman manis kembali berkelebat di dalam wajahnya setelah merandek beberapa saat sambungnya. Dia orang yang melakukan perjalanan di tempat luaran setiap hari harus menanggung siksaan dan menderita. Untuk ini aku yang tak bisa ikut serta dirinya untuk melayani segala keperluan yang ia butuhkan dalam hati merasa tidak tenang. Jikalau sekarang pun aku tak bisa bantu dia membereskan urusan rumah tangga aku benar-benar tidak berguna. Ia berguman seorang tinggi hampir setengah harian lamanya selama ini tak seorang pun yang menyela perkataannya. Menanti ia sudah selesai berbicara pocau baru menyambung kembali kata-katanya. Sewaktu Beng Cu berangkat menuju kuil Siau Lim Si telah menyampaikan pesanan kepada hamba sekalian untuk menghantarkan nona ini datang ke dalam lembah mi congkok kita. Sinar metu kok hans yang perlahan-lahan dialihkan ke atas wajah perempuan berbaju putih itu setelah memandang sekejap ia tertawa. Enci inilah. Berkat kemurahan hati Hu Beng Cu aku mendapat izin untuk tinggal di sini guna menghindari pembalasan musuh. Buru-buru perempuan berbaju putih itu bungkukan badan memberi hormat. To aku jadi orang memang paling amah dan welas kasih kok hans yang tersenyum. Hehehe cuman. Saja masih banyak sekali kawan-kawan bulim yang mengecap dia sebagai seorang jahat dan tak suka membiarkan dia orang melanjutkan hidup. Sewaktu aku bersama-sama dia orang lari bersembunyi dari kejaran musuh setiap hari harus berlari dan mengembara di tengah pegunungan lebat dan sunyi. Kadang-kadang sampai beberapa hari lamanya tak makan nasi dan buah-buahan, hehehe keadaan kami tempo dulu. Benar-benar sangat mendertia. Ia tersenyum lalu tambahnya. Cuma kau boleh tinggal di sini dengan berlegah hati tempat ini banyak terdapat jago-jago lihai dari kalangan lioklim musuh besarmu itu tentu tidak akan berani datang kemari untuk cari balas. Terima kasih Hujian. Sinar metu kok hans yang lantas dialihkan ke arah gadis berpakaian sederhana itu. Dengan demikian kita pun dapat kawan lagi katanya tersenyum. Hujian ujar Pou Chow kemudian setelah melirik sekejap ke arah sisetan Kou Hek Hong Chi peristiwa tinggalnya nona ini di sini apakah perlu dilaporkan kepada Tiong serta Huo dua orang wakil Beng Ju. Selagi kok hans yang hendak memberi jawaban mendadak dari luar pagar bambu berkumandang datang suara teguran seseorang yang amat nyering. Hujian ada. Ah-ah-ah-ah! Tiong Net Hao sudah datang, seru gadis berpakaian sederhana itu tertawa. Dengan cepat ia lari keluar membukakan pintu pagar. Tampaklah seorang lelaki memakai jubah panjang dengan wajah berkerudung hitam sudah berjalan masuk dengan langkah lebar. Tiong Net Hao mengunjuk hormat buat Hujian seru dari tempat kejauhan sambil menjurak ke arah kok hans yang. Kedatanganmu sungguh kebetulan sekali cepatlah masuk kemari. Orang yang datang bukan lain adalah Tiong Net Hao Seng wakil Beng Ju. Walaupun wajah orang ini tertutup kerudung hitam sehingga tidak bisa dilihat wajah haya yang asli, tetapi jikalau ada orang Kang Ho yang berpengalaman cukup melihat langkah kakinya yang lebar serta kepala didongakan ke atas sudah cukup mengerti bila dia orang memiliki sifat yang amat sombong dan memandang kosong empat lautan. Tetapi sewaktu ia tiba di hadapan kok hans yang telah berubah jadi begitu halus dan penurut, kepalanya ditundukkan rendah-rendah seperti tidak berani dong akan kepalanya memandang kecantikan wajah perempuan itu. Lau San Sam Hiong buru-buru bangun berdiri memberi hormat. Tampak wajah Tiong Net Hao yang ditutupi kerudung hitam sedikit mengangkuk kemudian alihkan sinar matanya dan berhenti di atas wajah perempuan berbaju putih itu. Siapakah Nona itu tanyanya? Buru-buru Pou Chao merangkap tangannya menjura. Sewaktu Beng Cu berada di kota Lem Chang telah bertemu dengan Nona ini karena ia sudah menolong nyawa Beng Cu sehingga menggusarkan suhunya pada waktu itu juga ia dihantam gurunya sehingga terluka parah walaupun sudah mendapatkan pertolongan dari Beng Cu tetapi tiada tempat untuk bersandar. Akhirnya atas perintah Beng Cu kami perintahkan untuk menghantar dia kembali ke lembah Mi Congkok. Mendengar laporan itu Tong Net Hao tertawa dingin tiada hentinya. Orang-orang di dalam dunia Kango walaupun gemar membunuh dan setiap tindak tanduknya tentu disertai tindakan kejam dan telengas tetapi terhadap perguruan paling pandang tinggi kini ia bisa mengkhianati gurunya yang memberi didikan ilmu silat, apakah di kemudian hari ia juga mengkhianat? Beng Cu orang semacam ini buat apa dibawa ke lembah Mi Congkok bukankah hanya akan mendatangkan keonaran serta kerepotan saja serunya. Mendengar teguran Pou Chow kerutkan alisnya tajam-tajam. Pada waktu itu Beng Cu ada perintah hamba sekali tidak berani membangkang. Sahutnya buru-buru. Selama ini si perempuan berbaju putih itu tetap berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mendadak Tiong Ithau maju ke depan sambil berteriak keras. HMM sekalipun urusan ini kecil tetapi memengaruhi urusan serta urusan yang besar siasat licikmu itu berhasil mengelabui sepasang medhe aku orang Sitiong. Tangannya dengan cepat diulapkan ke depan seketika itu juga muncullah dua orang lelaki berpakaian singsat warna hitam dengan pedang tersoran di punggung menerjang masuk ke dalam pintu kemudian dengan hormat menjura. Majikan ada perintah apa tanyanya hampir berbareng. Tangkap perempuan ini dan jebloskan ke dalam penjara bawah tanah. Seru Siong Ithau sambil tuding perempuan berbaju putih itu tetapi tidak boleh mengganggu dirinya menanti Beng Cu telah kembali ke lembah kita ambil keputusan lagi. Selama melakukan perjalanan bersama-sama secara diam-diam lausan Sam Hyeong sudah melakukan pengawasan serta pengamatan yang teliti terhadap gadis itu mereka merasa perempuan ini bukan saja memiliki ilmu silat yang lihai kecerdikan yang lebih orang lain bahkan sifat pun halus lembut dan menarik hati karena itu rasa pandang yang semula tertanam di hati mereka segera tersapu bersih dengan rasa hormat dan kagum. Kini melihat Tiong Ithau tanpa banyak bertanya sudah turunkan perintah untuk jebloskan perempuan ini ke dalam penjara dalam hati merasa agak mendongkol juga. Ong Toa Kang pertama-tama yang tak bisa menahan diri tubuhnya dengan cepat meloncat mengitari Pou Chow lalu menerjang ke depan. Ia bersiap-siap hendak menghadang jalan pergi dari kedua orang lelaki berbaju hitam itu. Melihat tindakan gegabah saudaranya buru-buru Pou Chow gerakan lengan kanannya mencegah. Kembali bentaknya rendah. Walaupun Ong Toa Kang tidak membangkang tetapi ia pun tidak mundur kembali ke tempat semula sepasang matanya melotot diri Tiong Ithau dengan penuh kegusaran. Kok Hans yang sebetulnya adalah seorang perempuan muda yang masih membara beberapa bagian sifat kekanak-kanakan jikalau bertemu dengan suatu persoalan yang belum pernah dialami sebelumnya kadang-kadang ia dibuat ribut dan kebuakan sendiri sehingga daya reaksinya rada terlambat. Ketika ia melihat Tiong Ithau turunkan perintah untuk menangkap perempuan berbaju putih itu selama beberapa saat dia merasa bingung apa yang harus dilakukan di dalam menghadapi urusan. Tetapi menanti kedua orang berbaju hitam itu hampir mendekati tubuh si perempuan berbaju putih dan siap-siap hendak turun tangan itulah secara mendadak ia membentak keras. Tahan jangan ganggu dia. Orang-orang berbaju hitam itu kebanyakan merupakan orang-orang yang dibawah Tiong Ithau dari antara jago-jago lioklin di daerah opak kecuali terhadap majikannya sendiri selamanya belum pernah mereka ambil terduli kepada orang lain, oleh karena itu sewaktu mendengar suara bentakan dari Kok Hans yang mereka pura-pura tidak mendengar dan tetap melanjutkan serangannya mencengkeram perempuan berbaju putih itu. Sang gadis berpakaian berkabung yang selama ini berdiri di belakang Kok Hans yang selama ini menonton jalannya kejadian dengan dingin sewaktu dilihatnya kedua orang berbaju hitam itu sama sekali tidak menggubri suara bentakan dari Kok Hans yang mendadak ia membentak nyaring. Tubuhnya dengan cepat meloncat ke depan sepasang telapak tangannya bersama-sama bergerak mengancam punggung dari kedua orang itu. Si perempuan berbaju putih itu sendiri selama ini hanya berdiri tenang di tempat semula terhadap datang serangan cengkeraman dari kedua orang lelaki berbaju hitam itu tidak ambil peduli. Gerakan dari gadis berpakaian berkabung itu benar-benar amat cepat belum sampai serangan dari kedua orang lelaki berbaju hitam mengenai tubuh perempuan berbaju putih itu, serangan yang dilancarkan sudah menghantam datang. Hal ini memaksa kedua orang lelaki berbaju hitam tersebut terpaksa harus melindungi keselamatan sendiri dengan meloncat satu langkah ke samping. Menanti serangan sudah lewat mendadak lengannya kembali sekali lagi mereka melancarkan serangan cengkeraman ke arah perempuan tersebut. Mendadak Tiongit Hau meloncat maju ke depan tangan kirinya mengebas tangan kanannya menghantam dalam waktu yang singkat bersama-sama, mengirim serangan. Terdengarlah suara gaplokan yang nyaring bergema memecahkan kesunyian kedua orang lelaki berbaju hitam itu masing-masing sudah kena diperseni satu kali tamparan keras. Gerakan tubuhnya aneh lagi cepat belum sempat kedua orang lelaki berbaju hitam itu berhasil mencengkeram sasarannya, pipi masing-masing sudah kena ditampar sehingga mundur dua langkah ke belakang dengan sempoyongan. Kedua orang berbaju hitam itu menoleh ke arah Tiongit Hau, walaupun dalam hati merasa amat gelusar tetapi tidak berani diumbar keluar masing-masing sambil mengusap pipi sendiri berdiri termangu-mangu di tempat itu. Tiongit Hau tertawa dingin tiada hentinya. Hehehe, 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 perintah dari Beng Cu Hu Jien kalian juga tidak mau dengar, itu salah kalian sendiri tidak tahu diri, ayo cepat pergi dari sini. Kedua orang berbaju hitam itu buru-buru menjura dengan hormat kemudian dengan langkah cepat mengundurkan diri dari dalam ruangan. Menanti anak buahnya sudah berlalu Tiongit Hau baru putar badan kembali. Kalau memang Hu Jien sudah ambil keputusan hamba. Hehehe, Toa Kua adalah seorang yang cerdik potong kokons yang sambil menghela nafas. Dia tak akan salah melihat lagi. Ketajaman Matu Beng Cu melebih orang lain hamba bukan tandingannya. Nah itulah seru kokons yang tiba-tiba sambil tertawa Toa Kuku sudah ambil keputusan untuk membawa dia kemari. Sudah tentu keputusan ini tak bakal salah kau tidak usah urusi persoalan ini lagi biarkan dia tinggal di tempatku ini. Soal ini, selama setengah harian lamanya ia tak sanggup untuk mengucapkan sepatah katapun. Apakah perkataanku salah? Hu Jien mempunyai badan yang berharga bagaikan emas mana boleh membiarkan seorang perempuan yang tidak dikenal dan asal-usul tidak jelas untuk hidup berdampingan dengan dirimu. Jikalau sampai terjadi peristiwa hamba tidak akan kuat untuk menanggungnya. Lebih untuk sementara serahkan saja kepadaku biar aku orang untuk menjaganya menanti Beng Cu telah kembali ke dalam lembah kita baru tunggu keputusannya lagi. Ah ah ah, kalian orang laki-laki mana boleh menguasai seorang perempuan seru kok Hans yang tertawa. Mendadak ia teringat akan sesuatu sambil tersenyum kembali. Kali katanya, oh oh oh, ya ah ah apakah kau suka padanya? Dia adalah seorang perempuan yang tiada bersifat licik apa yang dipikirkan dalam hatinya lantas diutarakan tanpa tereng aling-aling. Berhubung wajah Tiong Ithau tertutup oleh kerudung hitam maka orang lain sukar melihat perubahan wajahnya tetapi badannya kelihatan gemetar sangat keras berturut-turut ia mundur dua langkah ke belakang. Bila hamba punya maksud ini Tian akan memunahkan dirimu serunya dengan cepat. Kok Hans yang yang mendengar perkataan tersebut jadi tertegun? Bila aku sudah salah berbicara harap kau jangan pikirkan di hati serunya kemudian menghela nafas. Hujien jangan banyak berpikir hamba tak akan menyalahkan perkataan tersebut hamba hanya ingin menunjukkan kebersihan hati di hadapan Hujien. Dia adalah seorang perempuan sebatang ker jika aku serahkan kepadamu rasanya kurang sesuai lebih baik biarkanlah dia ada di sini menanti to aku telah kembali kita bicarakan lagi. Dengan sangat hormati Yong It Hao menjura. Kalau Hujien telah putuskan demikian hamba pun mohon diri. Ia lantas putar badan dan berlalu dengan langkah lebar. Melihat sang manusia misterius berkerudung itu sudah berlalu, lausan Sam Hiong pun bangun berdiri minta diri. Kalian bertiga yang batu saja melakukan perjalanan jauh memang seharusnya beristirahat dahulu kata Kok Hons yang sambil tertawa sewaktu menghantar mereka sampai di pintu luar untuk Huoyeng ga biarkan aku yang mewakili biar kalian uruskan. Terima kasih atas perhatian Hujien. Dengan cepat mereka bertiga pun berlalu. Menanti lausan Sam Hiong berlalu Kok Hons yang baru memanggil gadis berpakaian berkabung. Itu. Kau pergilah ke tempat Huoyeng ga sana, katanya. Beritahu padanya kalau lausan Sam Hiong telah kembali katakan saja mereka pulang dengan membawa Li Eng Hiong yang sekarang sudah aku tahan di sini. Suruh dia orang tak usah menyelidiki urusan ini lagi. Baik aku panggil dia datang kemari untuk menemui Bibi. Tidak, tidak usah, dengan cepat Kok Hons yang menggeleng aku tidak ingin menemui dia katakan saja sudah cukup. Si gadis berpakaian berkabung itu tersenyum. Huoyeng ga amat sombong dan Jumawa benar sewaktu Paman kembali, kita harus minta Paman untuk kasih sedikit hajaran buat dirinya. S.T.T.T., kau jangan laporan kepada Pamanmu buru-buru Kok Hons yang mencegah. Jika ia tahu tentu sangat marah sekali. Baiklah gadis itu mengangguk kemudian putar badan berlalu. Setelah gadis itu berlalu Kok Hons yang baru putar badan masuk kembali ke dalam ruangan. Ketika itu perempuan berbaju putih tersebut sudah menanti di depan pintu bahkan bungkukan badan memberi hormat. Berkat perlindungan dari Hujien, aku mengucapkan banyak terima kasih katanya sambil tertawa. Kok Hons yang tersenyum sambil menarik tangannya untuk diajak duduk di kursi katanya. Enci sudah menolong Toa Koku dalam hati aku pun sama-sama merasa amat berterima kasih di antara kita tak usah sungkan-sungkan lagi. Ia merandek sejenak lalu tambahnya. Enci sudah lama berkenalan dengan Toa Koku. Sebelum pertemuan di kota Lemcung kita belum pernah saling mengenal perempuan berbaju putih itu menggeleng. Lalu mengapakah sudah turun tangan menolong dirinya? Pertanyaan ini datangnya terlalu mendadak kendati si perempuan berbaju putih ini adalah seorang perempuan yang sangat cerdik. Tidak urung dibuat berdiri termangu-mangu juga. Setelah termenung beberapa saat ia baru tersenyum. Ku Beng Cu Lapang Dada bersemangat jantan dan berhati jujur, merasa tidak tega melihat dia orang menemui ajalnya di bawah serangan bokongan angin pukulan beracun Im Hang Chiang Suhuku. Kok Han Siang yang mendengar ia memuji diri Ho Pak Leng dalam hati merasa amat kegirangan. Jarang sekali ada orang yang memuji Toa Koku di hadapanku katanya sambil tertawa. Tetapi ia benar. Benar satu-satunya orang yang paling baik di kolong langit ini kau memuji dirinya dalam hatiku pun ikut. Merasa gembira. Si perempuan berbaju putih yang melihat perempuan tersebut tertawa dengan begitu gembira bahkan polos teran patudeng aling-aling dalam hati merasa malu sendiri pikirnya, terhadap seorang perempuan yang begitu halus ramah dan menarik hati semacam dia sekalipun rasa cintaku terhadap Ho Pak Leng. Sudah aku pendam jauh-jauh di dasar lubuk dan untuk selama hidup tak kuperdulikan lagi tapi naluriku tetap merasa tidak tenang. Mendadak kok Hans yang menarik kembali senyuman di atas wajahnya. A-a-a-ah saking gembiranya aku jadi tolol sampai menanyakan ncimu lupa siapakah namamu. Aku si Biau bernama Syoklan di lain waktu bila mana hujian ada urwaan panggil saja aku dengan sebutan Lanjiye. A-a-a-ah mana boleh, usiamu jauh lebih besar beberapa tahun dari diriku seharusnya aku panggil kau dengan sebutan Nci Biau. Hal ini aku mana berani menerimanya. Di dalam lembah ini kecuali aku hanya kau dengan Soadjiye saja merupakan kaum wanita yang tinggal di dalam lembah ini dengan kedatanganmu berarti kami sudah mendapat kawan lagi di belakang gunung. Terdapat air terjun serta beraneka bunga yang sangat indah pada suatu hari jika ada waktu tentu aku bawa kau untuk bermain ke sana sekarang seharusnya kau pergi beristirahat. Hu Jien suka bersikap begitu baik dan ramahnya terhadap diriku Hul ini benar-benar membuat aku merasa kebingungan harus membalasnya dengan care apa. Belum sempat kok Hans yang memberikan jawaban si gadis berpakaian berkabung itu sudah balik kembali dengan terburu-buru. Hu Yen ga yang mendengar Hu Jien menahan Nci dalam lembah ia tertawa dingin tiada hentinya dan tidak mengucapkan sepatah katapun kelihatannya dalam hati ia merasa sangat tidak senang ujarnya cepat. Oh begitu? Kok Hans yang segera bangun berdiri? Kau aturlah sebuah tempat untuk Nci Biao beristirahat biar aku pergi menerangkan urusan ini kepadanya. Hu Jien lebih baik kau jangan merepotkan diri karena urusanku. Buru-buru Biao Siok Lan meloncat bangun. Lebih baik biarlah Moai-Moai ini menghantarkan aku pergi menemui wakil Beng Cu Si Huo itu dan mendengarkan keputusannya. Untuk saja di dalam beberapa hari ini Hu Beng Cu bakal kembali menanti ia sudah tiba biarlah ia yang mengatur kembali seluruh persiapan yang diperlukan aku rasa Beng Cu pasti sudah punya rencana. Soal ini Nci boleh berlega hati kok Hans yang tersenyum walaupun sifat Huoyan ga keras dan berangasan tetapi apa yang aku katakan selama ini belum pernah dibantah dengan cepat aku akan kembali lagi kemari. Ia lantas putar badan dan berlalu dari ruangan tersebut. Melihat tindakan dari Beng Cu Hu Jien ini diam-diam Biao Siok Lan menghela napas panjang. Moai-Moai siapakah namamu tanyanya kemudian kepada gadis tersebut. Aku bernama Ban Ing Soat dan siapakah nama Nci Sahut gadis tersebut sambil tersenyum. Aku bernama Biao Siok Lan. Moai-Moai selalu memakai pakaian kasar berwarna putih apakah dasar sifatmu memang suka warna putih. Tidak, aku sedang berkabung buat ayahku. Kapan empak meninggal? Perlahan-lahan air matu jatuh bercucuran membasai Ban Ing Soat. Baru saja meninggal beberapa bulan yang lalu dia dipaksa mati oleh Chiang To'o Tiang dari Partai Butong Pei. Chiang To'o Tiang bukankah dia adalah Chiang Bu Jien dari Partai Butong Pei. Benar mereka menganggap diri sendiri sebagai suatu partai lurus dari dunia persilatan tetapi tidak taunya tindak tanduk serta perbuatan mereka sangat bertentangan dengan kelurusan hati yang mendasari perguruan tersebut. Aku ingin belajar silat dari Paman Hu kemudian di kemudian hari akan menuntut balas bagi kematian ayahku. Biao Soek Lan yang mendengar kisah ini, dalam hati lantas berpikir. Partai Butong Pei merupakan satu-satunya perguruan yang pengaruh serta kekuasaan dari Partai Siaw Lim Pei untuk menuntut balas rasanya bukanlah suatu pekerjaan yang gampang. Walaupun dalam hati ia berpikir demikian tetapi di luaran ia tidak ingin mengutarakan keluar. Orang Budiman membalas dendam sepuluh tahun pun tidak terlambat hari kemudian masih panjang, buat apa Moai Moai cemas di suatu saat hiburnya dengan asuara yang lirih. Mendadak Ban Ing Soat mendongakan kepalanya memandang atap perumah matanya melotot giginya menggerutuk serunya dengan serius. Sehari dendam sakit hati ini tak terbalas satu hari pula hatiku tidak tenang aku bersumpah akan bunuh Chiang To'o Tiang dengan tanganku sendiri. Dari sepasang matanya memancarkan cahaya penuh kebencian perkataan itu pun diucapkan sepatah demi sepatah dengan tegas kedengarannya amat serius dan memunculkan kebulatan tekadnya. Diam-diam Biau Sioklan menghela nafas panjang kembali pikirnya. Kekuatan dari Partai Butong Peil luar biasa dasyatnya persoalan pembalasan dendam ini rasanya bukanlah suatu pekerjaan yang gampang selama hidupnya kali ini mungkin jarang sekali akan menemui suatu balas terhadap Chiang To'o Tiang. Tetapi di luaran kembali dia menghibur dengan kata-kata yang halus. Aku lebih tua beberapa tahun darimu maaf kalau aku harus memanggil dirimu dengan sebutan moai-moai setelah kita hidup bersama-sama di kemudian hari encimu pasti akan menggunakan seluruh tenaga yang ada untuk bantu melaksanakan cita-citamu ini. Cuma saat ini kau tak boleh bertindak sembarangan dan gegabah haruslah kau ketahui walaupun paman humu berhasil menduduki sebagai lioklim bengcu tetapi hal ini cuma suatu nama kosong belaka kekacauan di dalam kalangan sendiri sedang terus-menerus menekan dirinya. Mendadak ia merasa bahwa dengan kedudukannya pada saat ini tidak seharusnya mengucapkan kata-kata semacam itu karenanya buru-buru berganti nada. Moai-moai ku yang baik usiamu masih sangat muda sekali katanya lagi sambil tertawa sedang Chiang To'o Tiang itu sendiri pun tak bakal mati di dalam 10-20 tahun yang akan datang asalkan. Di kemudian hari kita belajar lebih giat rasanya lama-kelamaan bakal memperoleh juga suatu care yang bagus untuk memenuhi cita-cita di hatimu itu. Terima kasih atas perhatian enci terhadap diriku. Pengalamanmu persis yang aku alami sendiri kata Biao Sioklan tertawa, sewaktu aku masih belum menginjak dewasa kedua orang tuaku pun sudah tinggal aku seorang diri. Ban Ing Soat benar-benar dibuat sedih oleh perkataannya itu air matu jatuh berlinang dengan derasnya. Setelah menangis beberapa saat pikiran pun jadi terang kembali sambil mengusap kering bekas air matu di pipinya ia tertawa. Seharusnya aku pergi mempersiapkan pembaringan buatan Chi Biao katanya perlahan. Aku mana berani merepotkan moai-moai biarlah aku turun tangan sendiri. Demikianlah mereka berdua lantas turun tangan bersama-sama sewaktu pembaringan baru saja selesai dipersiapkan kok Hans yang sambil tersenyum sudah berjalan mendekat. Biao Sioklan dengan cepat maju menyongsong. Hujian apakah Wohu Beng Cu suka melanggar kebiasaan dengan mengijankan aku tinggal di sini tanyanya cepat. Kok Hans yang tersenyum dan mengangguk? Mereka selalu memandang di atas wajah to aku dan mengalah kepadaku. Biao Sioklan pun tersenyum bibirnya tanpa bergerak tetapi sebelum kata-katanya meluncur keluar ia sudah batalkan kembali maksudnya. Enci Biao bila kau ada perkataan utarakanlah secara terus terang, sekalipun salah juga tidak mengapa bukankah aku pun sering salah berkata. Apakah kau sungguh-sungguh tidak merasa bila wajahmu amat cantik sekali? Diam-diam Biao Sioklan dalam hatinya dan apakah kau benar-benar tidak merasakan bila orang berkerudung itu secara diam-diam sudah mencintai dirimu? Walaupun dalam hati ia berpikir demikian tetapi di luar ia tersenyum. Aku sudah sering melakukan perjalanan di dalam dunia kangung katanya perlahan dan menemui pula beribu-ibu bahkan berjuta-juta orang perempuan cantik tetapi selama ini belum pernah menemui seorang perempuan secantik hujian. Selamanya aku belum pernah bercermin, kata Kok Hans yang sambil gelengkan kepala ada kalanya to aku memuji wajahku amat cantik tetapi cantik apa gunanya jikalau kepandain silatmu bagus aku bisa membantu banyak persoalan yang dihadapi to aku. Ku beng cu gagah perkasa dan memiliki semangat pendekar yang tidak terkalahkan oleh siapapun ujar Biao Sioklan setelah termenung sejenak ji kalau tidak ada hujian yang memiliki wajah amat cantik rasanya ia kurang sempurna. Selesai berkata kembali ia tertawa sedih dan melengus. Di dalam hatinya secara diam-diam ia sudah menanam bibit cinta terhadap diri Ho Pak Leng tetapi setelah bertemu muka dengan Kok Hans yang pun merasa menyesal tidak seharusnya mempunyai perasaan semacam ini di dalam hatinya. Tetapi bibit cinta sudah tertanam bagaikan diikat dengan surat tebal saja dirinya pun sukar untuk menghindar. Setengah hari lewat dengan cepatnya di dalam sekejap mata malam hari pun sudah menjelang tiba. Kok Hans yang turun tangan sendiri menyediakan satu meja masakan lezat untuk merayakan kedatangan dari Biao Sioklan. Tiga orang perempuan dalam satu meja sembari bersantap sembari bercakap-cakap Biao Sioklan yang memiliki pengalaman sangat luas berbicara pun pandai, selama ini ia berhasil membuat Kok Hans yang serta Ban Ing Soat tertawa girang tiada hentinya. Selagi mereka bersantap dengan gembira mendadak terdengar suara langkah manusia berkumandang datang dari luar pagar. Bibi kau ada di dalam sapanya perlahan. Ah 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 ah. Seng Jiye sudah datang dengan cepat Kok Hans yang meletakkan sumpitnya ke atas meja dan bangun berdiri lalu berjalan keluar. Ban Ing Soat pun dengan cepat meloncat membuka pintu pagar. Tampak seorang pemuda berpakaian ringkas dengan pedang tersoren di atas punggung cambuk lemas diikatkan pada pinggang berjalan masuk dengan tergesa-gesa, sikapnya amat lemas sekali. Setelah menyapa sumuainya ia langsung masuk ke dalam ruang tamu kemudian menjurah dan ujarnya. Tiong, huwada dua orang hou beng cu dalam keputusannya akan menghukum kedua orang toh ojen dari. Bu Tong Pei telah terjadi keributan dan semua tidak mau mengalah, semakin ribut semakin ramai, Bibi cepat. Kau pergi ke sana sedikit sekali, mungkin di antara mereka berdua sudah saling baku hantam sendiri. Mereka sekarang ada di mana tanya Kok Hans yang sambil kerutkan alisnya. Sekarang ada di ruangan Cih Tong sahut pemuda berpakaian singsat itu cepat. Anak buah masing-masing pihak sudah mulai gerak kepalan siap-siap adu kekuatan satu dengan lainnya. Situasi sangat kritis dan tegang sekali meledak susah ditahan lagi Bibi dan cepatlah pergi ke sana. Akhirnya Kok Hans yang menghela nafas panjang dan bangun menuju keluar. Biao Sholan, Ban Ing Soat serta pemuda berpakaian singsat itu pun segera mengikuti dan belakang lari menuju ke ruangan Cih Tong. Jarak antara kedua tempat itu tidak lebih hanya terpaut beberapa puluh kaki saja dengan gerak kaki keempat orang itu hanya di dalam sekejap saja sudah tiba. Tampaklah sinar lilin menerangi seluruh ruangan sehingga membuat suasana jadi terang-benderang di belakang meja panjang. Berdirilah Tiong It Hao serta Huo Yen Gi. Di samping kiri kanan kedua orang itu sudah berkumpul ratusan orang banyaknya sedang di tengah ruangan berdiri empat orang lelaki berbaju hitam yang menceka golok besar mengitari dua orang Tao Jin yang terikat kencang-kencang. Aku mau bunuh tetap bunuh setelah terjadi urusan biar aku orang Shi Huo yang tanggung jawab pada waktu terdengar Huo Yen Gi sedang berteriak keras. Suara yang amat dingin kaku seperti es dari Tiong It Hao pun segera menyusul berkumandang keluar memecahkan kesunyian. Partai Butong merupakan suatu partai yang paling besar pengaruhnya dalam bulim pada saat ini bahkan bisa sejajar dengan kekuatan Xiao Lim Pei walaupun kedua lembar nyawa itu boleh kita anggap penteng. Tetapi jika peristiwa ini sampai memancing niat pihak Butong Pei untuk melakukan pembalasan secara besar-besaran bukan keurusan akan jauh lebih sukar diselesaikan. Beberapa hari kemudian Beng Cu akan kembali aku lihat baik kedua orang Tao Su itu kita kurung kembali ke dalam penjara batu menunggu Beng Cu telah kembali biarlah beliau yang ambil keputusan. HMM Tiong Heng pun merupakan seorang pentolan di kalangan bulim daerah utara tidak nyana begitu terhadap urusan. Jengek Huo Yen Gi dengan suara keras. Bukannya Xiao Te takut banyak urusan. Potong Tiong It Hau diiringi suara tertawa dingin tidak menunggu dan menyelesaikan kata-katanya. Cuma saja aku tidak ingin mendatangkan banyak kerepotan buat Beng Cu serta seluruh warga dari lembah Mi Congkok. HMM apa itu merepotkan atau tidak terang-terangan kau takut urusan? He-he, 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 dengan perangai semacam Tiong Heng yang lebih mirip sifat wanita mana bisa menyelesaikan suatu pekerjaan besar. Kau maki siapa teriak Tiong It Hau sambil menghantam meja keras-keras. Kalau aku sedang maki kau lalu kau mau apa? Tiong It Hau semakin gusar lagi. Huo Heng kau pentang bacot lantas memaki aku kau anggap aku takut cari urusan dengan dirimu. Bagaimana kalau kita lihat saja siapa yang lebih unggul di antara kita, sambut Huo Heng ga diiringi suara bentakan keras. Kepalannya langsung dihantamkan ke arah muka. Buru-buru Tiong It Hau berkelit ke samping lengannya segera dibalik balas menghantam ke muka dengan gerakan jancipang atau angin menduru menggulung ombak. Ketika itulah Kok Hens yang sudah tiba di depan meja panjang. Sudah, sudahlah jangan bergebrak lagi. Buru-buru lerainya dengan suara keras. Kaki kiri Huo Heng ga sedikit miring ke samping lalu maju satu langkah ke depan kaki kanannya diam diam kerahkan hawa murni lalu berputar cepat meloloskan diri dari balasan Tiong It Hau. Menggunakan kesempatan itu badannya lantas menerjang maju lebih ke depan sepasang telapak tangannya dengan menggunakan jurus Cinko Tian Gun atau mengangguk kepala pintu langit bersama-sama didorong ke depan. Waktu itu Tiong It Hau sudah mendengar suara bentakan dari Kok Hens yang sepasang pundaknya bergoyang sedikit bergoyang berturut-turut ia sudah mundur tiga langkah ke belakang. Sebaliknya Huo Heng ga masih pura-pura berlagak pilon atas bentakan Kok Hens yang kakinya kembali digerakan menerjang ke depan. Eeei, kalian jangan bergebrak lagi. Kalian dengar tidak suara ku teriak Kok Hens yang semakin cemas lagi. Huo Heng ga merandek akhirnya ia mengalihkan sinar matanya ke atas wajah Kok Hens yang. Oh oh, kiranya Huo Heng sudah tiba kenapa kau tidak kirim dulu seseorang untuk melapor kedatanganmu sehingga kami sekalian bisa baik menyambut kunjunganmu. Mendengar perkataan tersebut Tiong It Hau tertawa dingin. Heee, 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 mungkin telinga Huo Heng sudah dicanggiti penyakit kopokan sehingga tidak dengar suara bentakan dari Huo Heng, ejeknya. Sambil merangkap tangannya buru-buru Hau Heng ga mundur dua langkah ke belakang kemudian dengan sikap yang hormat menjurak ke arah Kok Hens yang. Huo Jien silahkan duduk. Kok Hens yang kerutkan alisnya menoleh dan memandang sejenak ke arah Biao Sioklan jelas wajahnya terlintas rasa ragu-ragu dan bimbang. Biji metu Biao Sioklan berputar tiba-tiba ia maju ke depan mendekati kursi kebesaran tersebut. Hu Jien pun damu begitu banyak debu mengambil kesempatan sewaktu mendekati sisi tubuhnya ia lantas berbisik. Hu Jien silahkan duduk di atas kursi kebesaran dengan besarkan nyali, kenapa kau harus takut untuk duduk di situ? Pada mulanya dalam hati Kok Hens yang tiada bermaksud untuk berbuat demikian tetapi setelah mendengar ucapan dari Biao Sioklan hatinya rada bergerak. Ah ah ah, benar tempat itu merupakan kursi kebesaran dari Toa Koku pikirnya dalam hati. Kenapa aku tidak boleh ikut duduk di sana? Dengan langkah lebar ia lantas naik ke podium dan duduk di atas kursi kebesaran. Hamba Tiongit Hau mengunjuk hormat buat Hu Jien ketika itulah dengan sikap yang sangat hormat. Tiongit Hau maju mengunjuk hormat diikuti kawan-kawan Lioklin lainnya yang dibawa dari daerah utara. Dengan kejadian ini maka mau tak mau Hu Oien gak harus mengikuti kero mereka untuk mengunjuk hormat pula. Menanti dia selesai memberi hormat berturut-turut para jago Lioklin dari kalangan Kang Lam serta Leng Lem bahkan seantara jago yang hadir di sana sama-sama maju memberi hormat kepada Beng Cu Hu Jien yang cantik jelita ini. Selama hidup kohansi yang belum pernah menemui kejadian semacam ini boleh dikata baru untuk pertama kalinya ia dikasih hormat oleh sebegitu banyak jago-jago Lioklin. Tak urung hatinya merasa gelisah juga pikirnya jadi kalut dan sikapnya gelagapan, apa yang harus kubuat pikirnya diam-diam. Setelah terkesima beberapa saat ia baru sadar kembali. Saudara-saudara silahkan bangun serunya keras. Para jago sama-sama bangun berdiri dan kembali ke tempat duduknya masing-masing suasana sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Sepasang biji matu yang menarik dari kohansi yang mulai menyapu perlahan-lahan ke atas para jago. Di mana sinar matu menyapu lewat para jago cepat-cepat tundukan kepalanya rendah-rendah. Melihat sikap para jago yang begitu menurut suatu ingatan segera terlintas dalam hati perempuan cantik ini. Ia merasa untuk mengurusi orang-orang semacam begitu sebenarnya bukan suatu pekerjaan yang terlalu sulit agaknya mereka begitu rela untuk mendengarkan seluruh perkataannya. Pikiran berputar, jali semakin membesar, perlahan-lahan ia lantas bangun berdiri. Bang Chu belum kembali ke dalam lembah menurut peraturan kekuasaan. Perasaan di dalam lembah seharusnya herada di tangan Tiong serta Huo sebagai pejabat sementara ujarnya dengan ada lantang. Tetapi berhubung di antara mereka sering terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan paham sehingga menimbulkan banyak percecokan. Maka aku rasa jauh lebih baik kalau mulai saat ini seluruh urusan biar aku yang urusi sendiri. Apa? Teriak Huo Yen Ga tersentak kaget. Bang Chu tak ada di dalam lembah sudah tentu kedudukan Hu Jien lah yang paling terhormat. Sambung Tiong It Hau buru-buru, barang siapa yang merasa dirinya sebagai anggota lembah sudah sepatutnya mendengarkan seluruh perkataanku dari Hu Jien. Perlahan-lahan Kok Hons yang mengalihkan sinar matanya memandang sekejap ke arah Huo Yen Ga. Bagaimana apakah tidak suka mendengar perkataanku tanyanya halus? Begitu sinar matah Huo Yen Ga bentrok dengan sinar matanya yang jeli kontan ia merasakan hatinya tergetar keras. Ia merasakan selembar wajahnya yang cantik molek dan tiada bandingannya ini cahaya yang mempersonakan apalagi sepasang biji matu yang jeli menawan hati membuat hatinya serasa terpengaruh. Kontan pikirannya tergoda sehingga tanpa terasa dengan kepala tertunduk rendah-rendah sahutnya, perkataan dari Hu Jien hamba tidak berani melanggar. Di antara kalian masih ada siapa lagi yang tak suka mendengarkan perkataanku tanyanya kemudian menyapu sekejap ke arah wajah para jago. Semua hadirin yang disapu oleh sepasang matanya terburu-buru menunduk rendah-rendah mereka bungkam dalam seribu bahasa dan tak seorang pun yang berkutik. Melihat kejadian itu Biao Siok Lan yang berada di samping lantas merasa geli pikirnya, Eeei, dia seharusnya tidak boleh bertanya secara begitu. Kalian sama tidak berbicara tentunya tak ada yang membangkang lagi bukan tanya kokan siang kembali. Tiong Nethau bongkokan badannya menjura. Sewaktu Beng Cu tak ada dalam lembah perintah Hu Jien sama beratnya seperti perintah Beng Cu sendiri hamba sekalipun mati tak akan menampik. Begitu ia berbicara para jago lain pun sama-sama berseru. Perintah Hu Jien kami tak berani membangkang. Nah kalau begitu bagus sekali lain kali kalian berdua pun tidak usah bercekcok kembali. Para jago yang mendengar perkataan tersebut dalam hati merasa kegelian di samping itu mereka pun merasa gembira pikirnya dalam hati. Lain kali ia tentu sering-sering datang mengunjungi pendopo Ciihtong dengan sendirinya kami pun dapat sering pula berjumpa dengan dirinya. Kok Hans yang termenung sejenak perlahan-lahan ia lantas berjalan ke depan dan ulur tangannya yang halus untuk melepaskan tali yang membelenggu badan kedua orang Toa Su tersebut. Kalian pulanglah ujarnya sambil tertawa Toa Koku adalah seorang yang baik hati sekalipun ia sendiri yang menjumpai urusau ini sama saja akan lepaskan kalian pergi. Agaknya kedua orang Toa Jien itu merasa kejadian ini sedikit di luar dugaan mereka saling berpandangan sekejap kemudian dengan langkah lebar berjalan menuju keluar. Melihat berlangsungnya kejadian ini hampir seantara jago yang hadir di sana pada dibuat melengah cuma saja berhubung kedua orang Toa Su tersebut dilepaskan sendiri oleh Kok Hans yang maka mereka merasa sungkan untuk turun tangan menjegah. Beratus-ratus pasang sinar matu tak lagi sama-sama dialihkan ke atas tubuh kedua orang Toa Jien tersebut. Tampaklah Sang Toa Jien berusia pertengahan itu sewaktu tiba di depan pintu mendadak putar badannya kembali. Atas budi pertolongan Hu Jien lain waktu pintu Su Heng T tentu membalasnya. Kok Hans yang tertawa? Kalian tak usah membalas budi ini kepada ku cukup asalkan di kemudian hari jangan mencari gara-gara lagi dengan Toa Koku. Mendengar perkataan tersebut kedua orang Toa Jien itu sama-sama berdiri tertegun lewat sejenak kemudian Sang Toa Jien berusia pertengahan itu baru berkata kembali dengan wajah serius. Siapakah Toa Koku? Toa Koku adalah Liu Klim Beng Cu saat ini Hu Pak Leng. Toa Jien berusia pertengahan itu melirik sekejap ke atas pundak kanannya, lalu dengan langkah lambat balik lagi ke tengah ruangan. Jikalau demikian harap Hu Jien suka mengikat kami kembali. Kenapa seru Kok Hans yang keheranan walaupun maksud Hu Jien melepaskan kami adalah berniat baik tetapi pintu sekalian tidak akan mengkhianati perintah perguruan disebabkan persoalan ini oleh karena itu lebih baik Hu Jien mengikat kembali diri kami dan kita bicarakan lagi persoalan ini setelah Beng Cu kembali ke dalam lembah. Jika aku ikat kembali mereka dan masukkan ke dalam penjara batu aku rasa Hu Jien pasti tak akan melepaskan mereka. Setelah termenung beberapa waktu akhirnya ia ulapkan tangannya. Kalian pergilah sekalipun kamu berdua ada maksud mencari gara-gara dengan Toa Koku pun kalian tak akan bisa mengalahkan dirinya. Si Toa Jien berusia pertengahan itu segera tertawa tergelak. Haa, 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 puncak kanan pintu sudah putus sekalipun di tangan ada senjata tajam pun tak bakal bisa menerobos keluar dari berbagai pos-pos penjagaan dalam lembah apalagi kami hanya bertangan kosong belaka. Kok Hans yang rada tertegun setelah dipikir sebentar akhirnya ia mengerti juga akan maksud dari perkataan Seng Toa Jien tersebut. Coba kalian berdua antarlah mereka keluar dari lembah bila ada orang yang turun tangan menghadang katakan saja aku yang melepaskan mereka. Bibi seruban ing soat dengan alis kerutkan di dalam partai butong tak ada orang baik lebih baik kita bunuh saja mereka berdua. Teringat peristiwa di mana ayahnya dipaksa mati oleh Chiang Toa Tiang bayangan mengerikan kembali terkenang di dalam benak rasa benci serta mendendam terhadap orang-orang partai butong pun semakin merasuk ke dalam tulang sum-sum. Sudah tentu ia tak akan rela menghantarkan kedua orang Toa Su tersebut meninggalkan lembah dengan aman. Untuk sesaat Kok Hans yang tidak mengerti sebab Ban Ing Soat menolak keputusannya terdengar ia menghela nafas panjang. Baiklah kalau begitu biar aku hantar sendiri gumamnya seorang diri. Kedua orang Toa Jien itu bertukar pandangan sekejap akhirnya dengan mulut membungkam mereka tundukan kepalanya rendah. Mendadak Tiong It Hao maju ke depan dengan langkah lebar teriaknya keras. Kedudukan Hu Jien sangat terhormat mana boleh pergi secara sembarangan tanpa kawalan biarlah hamba yang antar mereka berlalu dari sini. Sekali ajotkan badan Tiong It Hao sudah berada di pintu keluar ruangan sambil putar badan segera bentaknya kepada kedua orang Toa Jien itu. Kalian tidak cepat-cepat memberi hormat dan ucapkan terima kasih kepada Hu Jien kenapa berdiri terus di sana? Kena dibentak oleh seng lelaki berkeruduak tersebut tak kuasa lagi. Kedua orang Toa Jien itu sama-sama membongkokkan badan menjurak ke arah Kok Hons yang setelah itu baru putar badan mengikuti dari belakang Tiong It Hao berjalan keluar dari lembah. Menanti bayangan dari orang-orang itu sudah lenyap dari pandangan Kok Hons yang baru putar kepala tampaklah waktu itu Ban Ing Soat sedang menyekair matanya dengan menggunakan ujung baju hatinya jadi keheranan dengan langkah perlahan lantas dihampirinya gadis tersebut. Soat Jie kenapa kau menangis? Tegurnya. Aku teringat kembali akan keadaan ayahku yang mati dalam keadaan mengenaskan seru Ban Ing Soat sambil mendongakan kepalanya. Aku tak dapat menahan rasa pedih dan duka di hatiku. Kok Hons yang termenung sejenak katanya? Ah 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 ah, benar to aku pernah beritahu kepadaku katanya ayahmu dipaksa mati oleh Toa Jien Toa Jien dari Butong Pei karena itu sewaktu kau melihat aku melepaskan kedua orang Toa Jien tersebut hatimu jadi berduka bukan begitu. Soat Jie tidak berani. Tentu begitu. Sebetulnya Beng Cu Hu Jien ini ada maksud untuk menghibur dirinya dengan beberapa patah kata cuma untuk beberapa. Berapa waktu ia pun tak mengerti seharusnya mengucapkan kata-kata apa terhadap dirinya. Setelah memandang Ban Ing Soat dengan termangu-mangu akhirnya perlahan-lahan ia naik kembali ke atas podium dan menduduki kembali kursi kebesaran. Hu Jien ketika itulah Hu Oien Ga maju ke depan dan melirik sekejap ke arah Kok Hons yang di dalam hamba mempunyai beberapa persoalan yang terasa kurang jelas. Entah bolehkah aku bertanya? Ada urusan apa coba kau sebutkan jikalau aku tak sanggup untuk memberi jawaban menunggu Toa Koku sudah pulang kau boleh tanyakan langsung kepadanya. Hu Oien Ga mendaham perlahan. Kedua orang Toa Jien dari Butong Pei itu sudah berhasil mencuri rahasia dari lembah micongkok kita setelah Hu Jien melepaskan mereka pergi. Bukankah hal ini sama halnya melepaskan harimau pulang ke gunung? Mendengar perkataan itu Kok Hons yang jadi tertegun sejenak kemudian serunya. Lalu kita harus berbuat bagaimana? Mereka belum jauh meninggalkan tempat ini, silahkan Hu Jien turunkan perintah lagi biarlah hamba turun tangan sendiri untuk mengejar mereka dan sekalian bunuh mati kedua orang itu. Hal ini mana boleh jadi Kok Hons yang menggeleng aku sudah berjanji hendak melepaskan mereka. Walaupun di hati ia terpikirkan juga jikalau sampai kedua orang Toa Su dari Butong Pei itu terbunuh tentu bakal mengakibatkan suatu bencana yang besar tetapi di luaran ia tak sanggup untuk mengutarakan apa yang dipikirkan di dalam hati. Setelah termenung sejenak ia menyambung lebih jauh. Aku sering dengar Toa Ko berkata bahwa Partai Butong merupakan suatu partai besar yang paling besar pengaruhnya di dalam Bui Lim saat ini. Bukan saja kekuatan mereka amat kuat anak murid pun tak bernilai jumlahnya, jikalau kita bunuh mati kedua orang Toa Jien itu tentu akan memancing tindakan mereka untuk melancarkan pembalasan dendam secara besar-besaran. Tapi Hu Jien, bantah Huo Yen Ga dengan licik bukankah sejak dahulu kala antara orang-orang Butong Pei dengan kita dari kalangan Liu Lim berada dalam posisi seperti api bertemu air. Kita bunuh kedua orang Toa Jien itu atau tidak bunuh mereka berdua bukankah sama saja? Aku pandang jauh lebih baik kalau jangan bunuh saja. Air muka Huo Yen Ga berubah hebat agaknya ia bermaksud hendak mengumbar hawa amarah. Tetapi akhirnya ia bersabar juga. Jikalau Hu Jien sudah putuskan untuk lepas mereka biarlah dilepaskan saja hamba merasa badan kurang enak maaf aku mengundurkan diri terlebih dahulu. Tidak menunggu jawaban dari Kok Hens yang lagi ia lantas putar badan dan berlalu. Dengan termangu-mangu Kok Hens yang memandang bayangan punggung dari Huo Yen Ga ia tidak mengerti apa yang harus diperbuat menghadapi keadaan semacam ini. Akhirnya dengan wajah melongo ia tetap duduk di tempat semula. Moai Moai waktu itulah Biaw Siok Lan menoleh dan berbisik kepada Ban Ing Soat. Kau pergi beritahu Hu Jien jika tak ada urusan lagi pertemuan malam ini kita bubarkan sampai di sini. Ban Ing Soat mengangkuk ia lantas berjalan maju ke depan dan berbisik kepada Kok Hens yang. Bibi Jikalau tak ada urusan lagi suruh mereka bubar beristirahat. Walaupun di dalam hati Kok Hens yang tiada pegangan tapi melihat peristiwa Huo Yen Ga yang mengundurkan diri hatinya merasa ikut heki karena menurut pandangannya selama hidup belum pernah dia orang menemui kejadian semacam ini. Sewaktu pikirannya sedang dibuat kacau dan gelagapan setelah mendengar perkataan dari Ban Ing Soat ini ia lantas bangun berdiri. Di sini tak ada urusan lagi serunya seraya ulapkan tangannya kalian boleh bubar untuk beristirahat. Para jago saling berpandangan sekejap akhirnya bersama-sama undurkan diri dari ruangan. Menanti seluruh hadirin sudah berlalu perlahan-lahan Kok Hens yang menghela napas panjang. Aku benar-benar sangat bodoh urusan apapun tak bisa dikerjakan dengan baik, gumamnya seorang diri. Karena pikirannya mangkel bercampur mendengkol tak terasa lagi dua titik air matu jatuh berlinang. Seorang perempuan cantik molek yang tiada bandingannya mendadak mengucurkan air matu dengan wajah begitu mengenaskan kendati seorang lelaki yang berhati baja pun ikut merasa kasihan dan melas. Beberapa orang jagoan lioklin yang masih tersisa kebanyakan sudah dibuat tergetar hatinya oleh keadaan Kok Hens yang yang amat mengenaskan ini dalam sekejap wajah semua orang ikut diliputi kemurungan. Kok Hens yang mengusap kering butiran air matanya lalu perlahan-lahan berjalan keluar diikuti Biao Sio Klan serta Ban Ing Soat dari belakang. Para jago yang sedang bersama-sama jalan keluar buru-buru menyingkir ke dua belah samping membuka jalan. Tiba-tiba Biao Sio Klan menemukan Kok Hens yang tersenyum manis, dan tanpa disadari pula hati para jago yang ada di dalam lembah micongko itu pun kena terpengaruh oleh senyuman tersebut. Wajah murung yang semula menghiasi wajah mereka pun ikut tersapu lenyap. Bibi terdengar Ban Ing Soat berseru setelah berhasil menyandak ke belakang tubuh Kok Hens yang kau jangan bersedih hati menanti. Si Paman telah kembali kita laporkan saja urusan ini kepadanya agar ia suka mendamprat dan kasih sedikit hajaran kepada Huoyen Ga. Kok Hens yang menggeleng lalu menoleh. Peristiwa ini tidak boleh dilaporkan kepadanya, hehehe jika ia tahu hatinya tentu gusar. Bagaimanapun Ban Ing Soat adalah seorang nona cilik yang berusia 7-18 tahunan walaupun hati ia bermaksud hendak menghibur Kok Hens yang dengan beberapa patah kata tapi tak mengerti perkataan apa yang harus diutarakan. Setelah termenung beberapa saat akhirnya ia berkata. Bibi jika kau tidak laporkan peristiwa Huoyen Ga ini kepada Paman di kemudian hari ia pasti semakin sombong dan tak kabur. Kok Hens yang kembali menggeleng. Bagaimanapun juga peristiwa ini tak boleh sampai diketahui to aku gumamnya. Ia menoleh sekejap ke arah Ban Ing Soat. Sejak Pamanmu meninggalkan lembah mendada aku mulai menemukan banyak di antara mereka tidak sungguh-sungguh menghormati dirinya di luaran Dan walaupun orang-orang ini kelihatannya hormat patuh tapi dalam hati sangat membenci diri to aku. Hehehe, entah apakah yang sedang mereka inginkan. Kembali ia menghela nafas pinjang. Tempo dulu setiap hari aku hidup bersama-sama dengan Pamanmu walaupun berada di bawah tekanan dan desakan musuh-musuh tangguh yang setiap saat mengancam keselamatan kita Tetapi belum pernah aku merasa sekhawatir ini sejak ia berhasil merebut kedudukan Liok Lim Beng Cu Entah mengapa mendada aku mulai merasa khawatir terhadap keselamatannya. Ketika berbicara sampai di situ beberapa orang itu telah tiba kembali di depan pondok mereka Walaupun Biao Siok Lan baru setengah hari berkenalan dengan Beng Cu Hu Jien ini Tapi agaknya hubungan mereka pun sudah begitu erat dia ambilkan secawan teh untuk Kok Hons yang lalu katanya sambil tertawa Hu Jien selamat kau berhasil menguasai para jago-jago itu sewaktu berada di dalam pertemuan tadi Eh, saking manggel dan murung hampir-hampir aku mati lemas Potong Kok Hons yang tidak menanti dia selesai berbicara Moai Moai kenapa kau malah kasih selamat kepadaku di dalam peristiwa ini ada apanya yang patut diberi selamat? Biao Siok Lan tersenyum Mungkin Hu Jien merasa peristiwa Hu Oien Ga mengundurkan diri dalam keadaan gusar merupakan suatu kejadian yang sangat memalukan katanya padahal ia sudah salah ambil tindakan Kehalusan budi serta keramahan sikap Hu Jien telah tertanam dalam-dalam di hati para jago Enci apa maksud perkataanmu itu kenapa sedikitpun aku tidak merasa tanya Kok Hons yang kebingungan Agaknya Biao Siok Lan sedang berpikir dan menyusun kalimat yang bagus setelah termenung beberapa saat ia baru berkata Hu Jien apakah kau tidak melihat sikap hormat yang ditunjukkan para jago sepanjang jalan tadi? Ia merasa tidak leluasa secara langsung dan belak-belakan mengatakan bahwa para jago terpikat oleh kecantikan wajahnya Karena itu terpaksa menggunakan kata-kata yang lebih halus ia mengutarakan maksud hatinya Kok Hons yang tidak mengerti apa maksud dibalik perkataan tersebut Ia pun tidak mengerti apa yang sedang ditunjuk oleh Biao Siok Lan Cuma saja ia secara samar-samar bila peristiwa ini menyangkut kejadian yang maha besar Bahkan secara samar-samar orang-orang itu sedang mengincar-incar kedudukan Liok Lim Beng Cu tersebut Akhirnya ia menghela nafas panjang perlahan-lahan perempuan ini bangun berdiri dan masuk ke kamar Saat itu waktu mendekati kentongan kedua Bun Tian Seng merasa tidak enak untuk berdiam lebih lama lagi Akhirnya dengan suara setengah berbisik ujarnya dengan gadis si Ban Sumoai kau baik-baiklah melindungi bibi aku akan pergi Pikiran Ban Ing Soat saat ini sedang kusut tak ada perhatian ia mendengarkan perkataan tersebut Setelah mengangkuk serunya dengan nada mendengkol Jika kau tidak pergi apa yang kau lakukan lagi di sini? Bun Tian Seng tidak pikirkan persoalan itu di dalam hati ia tersenyum lalu putar badan hendak pergi dari sana Mendadak Suara gemerangan dipukul bertalu-talu memecahkan kesunyian di tengah malam buta Mendengar suara gemerangan tersebut tergesa-gesa kok hans yang lari keluar Bukankah itu suara tanda bahaya yang dilepaskan oleh perjaga-penjaga di poster depan Apa yang sudah terjadi serunya rada gugup? Biauk Soalan tidak lama tiba dilembah terhadap suara gemerangan tersebut pun sama sekali tidak mengerti maksudnya Oleh karena itu mendengar perkataan tersebut ia cuma berdiri melongo saja Sedangkan Ban Ing Soat yang sedang merasakan kematian ayahnya sama sekali Tidak ada perhatian untuk mendengarkan apa yang diucapkan oleh kok hans yang Apa sahutnya kemudian dengan kebingungan Ketika itulah Bun Tian Seng sudah meloncat balik ke dalam ruangan sahutnya terburu-buru Tidak salah suara gemerangan ini menandakan tanda bahaya Sumoai kau baik-baik melindungi bibi di sini aku akan memeriksa sebentar keluar Tidak menanti jawaban dari beberapa orang itu lagi ia segera meloncat ke tengah udara dan berlalu dari pondok tersebut Aku sudah tahu sahut Ban Ing Soat menjawab perkataan sukonya Tergesa-gesa gadis ini lari masuk ke dalam kamar untuk menggembol pedang serta senjata rahasianya Setelah itu kepada Biao Sioklan tanyanya lirih Enci kau hendak menggunakan senjata apa? Moai Moai tak usah khawatir aku sendiri sudah menggembol senjata tajam Tiba-tiba kok hans yang menoleh dan memandang sekejap ke arah kedua orang itu Kalian berjaga-jagalah di dalam rumah aku hendak keluar sebentar untuk memetiksa keadaan katanya Hal ini boleh jadi seru Ban Ing Soat dengan cepat biarlah kami berdua mengikuti bibi Dengan begitu bisa pula melindungi keselamatanmu Dengan sedih kok hans yang menghela nafas panjang setelah memandang lagi ke arah kedua orang itu Ia berjalan lambat-lambat keluar rumah Sebetulnya di dalam lubuk hatinya banyak perkataan yang hendak diutarakan Tapi ia pun merasa bingung harus dimulai dari yang mana Oleh karena itu setelah memandang beberapa saat ke arah mereka berdua Akhirnya ia putar badan dan berlalu Dengan kencang Biao Sioklan serta Ban Ing Soat mengikuti dari belakang tubuhnya Tampaklah pada saat itu bayangan manusia berkelebat lewat menuju ke arah gunung Sebelah muka suasana di empat penjuru sudah diterangi dengan lampu obor Suara gemerangan sudah berhenti berlalu kecuali tiupan angin malam yang menderu-deru suasana dalam lembah tersebut Jadi sunyi senyap seperti keadaan semula Dengan pandangan termungu mengukok hans yang memandang cahaya api obor yang tersebar di empat penjuru Akhirnya ia bergumam Agaknya musuh yang datang tidak sedikit jumlahnya Kenapa di empat penjuru sudah diterangi dengan api obor Mendadak serentetan cahaya menerjang ke tengah angkasa Sewaktu berada kurang lebih empat lima kaki dari permukaan tanah Tiba-tiba meledak keras disertai suara yang gegap gempita Menusuk telinga berpuluh-puluh ribu bunga-bunga berapi Beterbangan memancar keempat penjuru dan sebentar kemudian padam kembali Terdengar suara ujung baju tersampok angin menggores Datang tiongit hau bagaikan seorang panglima langit Tau-tau sudah munculkan dirinya di hadapan kok hans yang Saat ini ia memakai pakaian tingkas pada pinggangnya tersoran sebelah golok pipih Kerudung hitamnya yang berwarna hitam bergoy yang tiada hentinya tertiup angin malam Hujien kau cepat kembali angin malam sangat dingin dan tidak baik untuk kesehatan Nanti kau sakit serunya sembari menjura Apa yang sudah terjadi di dalam lembah? Beberapa orang manusia yang tidak dikenal berhasil menerobos masuk tiga buah rintangan kita Dan berhasil melukai enam orang Hamba telah mengirim orang untuk mengadakan pengurungan dan mengatur siasat untuk menawan mereka Peristiwa ini sudah seringkali terjadi dalam bulim harap hujien jangan merasa khawatir Mari silahkan kembali saja untuk beristirahat Maaf aku orang banyak bicara tiba-tiba Biaw Sioklan menyelah setiap pos penjagaan kita semuanya dijaga beberapa orang Tiong Net Hao termenung lalu jawabnya Setiap pos penjagaan dijaga enam orang dengan dibagi menjadi dua rombongan Jika demikian adanya musuh berhasil menerobos masuk ke dalam ketiga buah pos penjagaan Dan berhasil melukai enam orang ini Berarti setiap pos ada seorang yang berhasil meloloskan diri dari cengkeraman musuh Mendadak suara gemberngan kembali dipukul bertalu-talu bahkan kali ini suaranya semakin kacau dan campur aduk tidak keruan Hujien cepatlah kau orang kembali ke pondok buru-buru Tiong Net Hao berseru biayarlah hamba pergi melakukan pemeriksaan tidak selang seperti tanak nasi Kemudian tentu ada kabar berita Bicara sampai di situ tubuhnya dengan cepat meloncat ke tengah udara kemudian berkelebat lenyap dari pandang mata Dengan termangu-mangu kok Hans yang memandang bayangan punggung Tiong Net Hao yang lenyap dari pandangan lama sekali Ia baru menoleh ke arah Biaus Loklan Enci perlukah kita pergi ikut memeriksa titik Walaupun selama hidup ia sudah sering mengalami kejadian-kejadian yang menegangkan hati Tetapi pada waktu itu setiap kali tentu ada Hupak Leng di sisinya Hupak Leng adalah seorang yang cerdik dan bernyali perduli sudah menemui kejadian ia tetap tenang dan menghadapi setiap urusan dengan tidak ikut emosi Sudah tentu saja di dalam menghadapi peristiwa penting pada waktu itu sama sekali tidak membutuhkan barang sedikit tenaga pun darinya Lama-kelamaan hal ini menimbulkan rasa kagum dan terhormat terhadap diri Hupak Leng Ia merasa asalkan dirinya bisa selalu bersama-sama dirinya perduli berada dalam keadaan yang bagaimanapun bahayanya ia merasa tetap aman tenteram Tetapi kini Hupak Leng belum kembali dari tempat jauh Huoyengga serta Tiong It Hao yang menjabat sebagai wakil Beng Cu pun sering terjadi bentrokan hal ini Mau tak mau memaksa ia harus pegang kekuasaan dan mengatur semua persoalan yang besar Tetapi dengan demikian ia pun mulai merasa gelagapan hati ia berdebar dan dalam hati tak dapat mengambil keputusan Terdengar Biao Siok Lan tersenyum lalu ujarnya dengan halus Huji Engkau tidak perlu murung di dalam lembah Mi Congko ini banyak terdapat jago-jago lihai dari kalangan Liok Lim kendatib pihak Siok Lim Pei Serta Bu Tong Pei bekerja sama untuk melancarkan serangan secara besar-besaran kita masih sanggup untuk menahan mereka Apalagi keadaan yang sebenarnya belum berhasil kita ketahui Eeei, jikalau tahu aku ada di rumah hatiku pun tak akan secemas ini Kata Kok Hons yang sambil menghela nafas panjang Mendadak suara langkah kaki yang kacau bergema memecahkan kesunyian Huoyen Ga yang membawa Leng Leng Jiehiei Serta beberapa orang anak buahnya berjumlah 20 orang lebih berlari mendekat Tampaklah ketika itu Elo Ohu Itzu Huoyen Ga mengulapkan tangannya beberapa orang jagoan Liok Lim yang berada di belakangnya Mendadak memencarkan diri dan seketika mengurung Kok Hons yang Biao Siolan serta Ban Ing Soat bertiga rapat-rapat Melihat kejadian itu Biao Siolan mengerutkan dahinya diam-diam Ia salurkan hawa murninya bersiap sedia dengan meminjam kesempatan sewaktu membereskan rambutnya Ia menyenggol Ban Ing Soat Sebaliknya Kok Hons yang yang sudah menghadapi situasi sedemikian kritis sama sekali masih belum merasa Sepasang matanya yang jeli mengerling sekejap ke arah Huoyen Ga lalu bertanya Tahukah kalian jika malam ini di dalam lembah kita sudah kedatangan musuh? Ehm, tidak salah jawab Huoyen Ga dingin Baru saja Tiong Biao memberitahu kepadaku bahwa orang-orang itu berhasil menerobos tiga buah rintangan dan melukai enam orang Soal ini aku kurang begitu jelas Lalu kenapa kau tidak pergi melakukan pemeriksaan? Apa? Perlahan-lahan Kok Hons yang menghela nafas panjang Walaupun antara dirimu dengan Tiong Ithau tidak dapat akur tetapi kalian sama-sama sudah menerima pesan dari Toako dan kini di dalam lembah Mi Congko Hanya kalian berdua saja yang memiliki kepandaian paling baik paling dihormati para jago lainnya Hei ji kalau kalian bisa saling bahu-membahu Saling tolong menolong aku pikir urusan di dalam lembah kita tak akan jadi kacau dan awut-awutan semacam ini Huoyen Ga tertawa dingin belum sempat ya Berbicara Kok Hons yang keburu berkata kembali Tiong Ithau sudah pergi melakukan pemeriksaan kau pergilah bantu dia orang Lohu Itzu hanya merasakan nada perkataan dari perempuan itu mengandung suatu daya pengaruh yang tak dapat dilawan oleh siapapun Akhirnya ia mengangguk Kok Hons yang yang mendengar dia sudah menyanggupi tapi orangnya masih tetap berdiri tak bergerak dalam hati merasa keheranan Akhirnya ia menghela nafas panjang Kalau kau adalah orang menyanggupi kenapa tidak cepat-cepat pergi Lohu Itzu berseru tertahan akhirnya ia putar badan dan berlalu Para jago yang berada di sekeliling Kok Hons yang sewaktu melihat Huoyen Ga berlalu tanpa banyak cingcong dengan perasaan keheranan mereka berdiri melongolanggo Leng lem jihie diam-diam saling bertukar pandangan sejenak baru saja mereka berjalan siap Siap turun tangan mendadak Kok Hons yang menggerling kembali Kalian semua pergilah Suaranya amat halus merdu dan menarik hati bagi siapapun merasa hatinya benar-benar dibuat terpesona Mendengar suara tersebut para jago yang ada di sekeliling tempat itu rada tertegun akhirnya tak dapat dicegah lagi mereka mulai putar badan dan berlalu Kini tinggal Leng lem jihie dua orang yang tetap berdiri di tempat semula selintas hawa napsu membunuh mulai berkelebat di atas wajahnya Dengan termangu-mangu dan kebingungan Kok Hons yang menyapu sekejap ke arah kedua orang itu, akhirnya perlahan-lahan ia berjalan mendekat Melihat kejadian itu Ban Ing Soat segera kerutkan keningnya sang tangan mulai merabah gagang pedang untuk melakukan perlindungan Tetapi niatnya ini keburu dicegah oleh Biao Siok Lan yang dengan cepat menyenggol badannya